Shalom anak-anak semua, pada video kali ini kita sama-sama akan belajar pendidikan agama Kristen di dalam pelajaran 8 tentang mengucap syukur. Nah anak-anak semua, kita akan belajar dari bilangan pasal yang 11, ayat 4 sampai ayat 13, ayat 18 sampai ayat 20, dan dilanjutkan di ayat 31 sampai 35. Ayat yang menjadi hafalan kita pada pelajaran kali ini diambil dari Masmur 118, ayat 29 yang berbunyi Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Nah untuk lebih mudah menghafalkannya, kita dapat menggunakan nyanyian seperti berikut Nah anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran ini saya mau bertanya kepada kalian semua Bagaimana selama PJJ di rumah? Apakah kalian lebih banyak mengucap syukur? Ataukah lebih banyak bersungut-sungut? Lebih banyak mengeluh? Misalnya, karena selalu di rumah, tidak boleh kemana-mana, kita harus stay at home, mungkin kita mengeluh Apakah ada? Atau mungkin karena di rumah terus, makannya itu-itu aja, bosen dan mengeluh Atau mungkin kita selama belajar online di rumah, kita bosen gak ketemu secara langsung dengan teman-teman Kita pun mungkin sempat mengeluh Nah kalau teman-teman pernah mengeluh, itu wajar Tapi jangan sampai keluhan kita itu menjadi sungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel Kalian pasti tahu, bangsa Israel setelah keluar dari Tanah Mesir Dan selama mereka ada di Padanggurun selama 40 tahun Mereka tidak henti-hentinya selalu bersungut-sungut Baik kepada Musa, kepada Harun, dan kepada Tuhan terlebih lagi Nah pelajaran kita di dalam bilangan 11 ini Kita bisa juga belajar bagaimana bangsa Israel yang tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan Kita bisa baca di dalam bilangan pasal 11 Bangsa Israel sudah berada di Padanggurun selama 2 tahun Sejak mereka keluar dari Tanah Mesir Dan sebelumnya mereka dari Gunung Sinai Lalu kemudian mereka ke tempat itu yang bernama Hibrot Ta'awa Nah pada waktu itu mereka mengeluh Karena mereka merasa tidak mempunyai makanan sama seperti ketika mereka di Mesir Mereka bisa makan ikan, mereka bisa makan bawang pre dan segala macamnya Dan ketika mereka di Padanggurun mereka hanya makan mana saja Mana yang bentuknya seperti ketumbar Yang harus dikumpulkan oleh setiap orang Israel di hari-hari biasa Selain dari hari Sabat Mereka memasaknya dengan cara mereka giling terlebih dahulu Kemudian mereka buat seperti rodi bundar Dan rasanya pun seperti pengenan yang digoreng Tetapi mereka bosan dengan makanan mana ini Padahal Tuhan terus memberikan makanan ini setiap hari tanpa kekurangan Nah pada waktu itu ternyata yang mengeluh ini orang-orang yang kerasukan nafsu rakus Dan ini mempengaruhi juga orang-orang yang lain Mereka semua menangis di depan kemah Musa Dan bayangkan mereka mengeluh, mereka menangis, mereka bersungut-sungut Karena tidak ada daging Mereka ingin makan daging Nah Musa yang melihat kejadian itu Dia mengatakan kepada Tuhan Keluhan bangsa Israel ini Dan pada waktu itu Tuhan berjanji Bahwa nanti mereka akan makan daging Bukan satu hari, bukan dua hari, tiga hari, lima hari, dua puluh hari Bukan Tapi dikatakan apa? Sampai mereka makan keluar dari hidung Dan sampai mereka muak Jadi bayangin gimana rakusnya cara makan mereka Belum ditelan, mereka mungkin sudah gigit Sampai keluar dari hidung Dan bahkan sampai muak Sampai enek Wah inilah ya Kita bisa lihat Tuhan menantang balik orang-orang Israel Dan benar Pada keesokan harinya Tuhan kasih burung-burung puyuh Dengan cara apa? Bertiuplah angin yang daripada Tuhan Dan burung-burung itu pun Di bawah ke perkemahan orang-orang Israel Dan bayangin Bukan cuma Satu, dua, tiga ekor Banyak banget Sampai dikatakan apa? Sampai dikatakan itu Memenuhi Tempat mereka Yang sampai tingginya itu Dua hasta Bayangin satu hasta itu Sekitar 45 cm Berarti tingginya Hampir satu meter Itu penuh dengan burung puyuh Dan Lebarnya itu Seluas sampai Kalau mereka itu Mau kelilingin satu hari Jadi bayangin Seluruh tempat itu Penuh dengan burung puyuh Dan apa yang dilakukan Orang-orang Israel Mereka seneng ya Dan mereka Mengumpulkan burung-burung puyuh ini Gak cuma satu Gak cuma dua Tapi mereka Kumpulkan itu Sampai berapa? Dikumpulkan sampai Sepuluh homer Nah, sepuluh homer ini Ketika saya cari Perhitungannya itu Sekitar 360 liter Gak kebayang ya Berapa banyaknya 360 liter Burung puyuh Karena burung puyuh Ada yang kecil Ada yang besar ya Bisa mungkin Sepuluh ekor Bisa dua puluh ekor Gak tahu ya Pokoknya Tiap orang Mengambil sedikitnya Itu paling sedikit ya Sepuluh homer Atau 360 liter itu Dan bayangin Mereka Makan sendiri Satu orang itu Sepuluh homer itu Dan mereka Makan Dengan rakusnya ya Mereka gak tahu Mungkin masak Gimananya Atau mungkin dimakan mentah ya Semoga gak dimakan mentah ya Jiji banget ya Nah, mereka makan Dan pada waktu itulah Murka Tuhan turun Kenapa? Karena mereka Bernapsu rakus Dan pada waktu itu Tuhan memberikan Tulah Sehingga banyak yang Meninggal Nah, mungkin Kalau didiagnosa sekarang Mungkin mereka Kena kolesterol Gak tahu ya Tapi itu adalah Tulah yang daripada Tuhan Karena adanya Napsu rakus Dari Antara orang Israel Dan banyak Yang meninggal Di Padanggurun Karena itulah Tempat itu Dikasih nama Kibrot Ta'awa Mungkin Di antara kalian Ada yang bertanya Mengapa Tuhan yang murka Bukankah Tuhan yang kasih Makan daging Burung puyuh yang begitu banyak Kok Tuhan yang murka Nah, mari kita sama-sama Kita lihat di dalam bilangan Pasal yang 11 Ayat yang ke-18 Yang berbunyi demikian Tetapi kepada bangsa itu Haruslah kau katakan Kuduskanlah dirimu untuk besok Karena kamu akan makan daging Sebab kamu telah menangis Di hadapan Tuhan Dengan berkata Siapakah yang akan Memberi kami makan daging Begitu baik Keadaan kami di Mesir Bukan Tuhan akan memberi Kamu makan daging Untuk dimakan Nah, ini kita bisa lihat Tuhan berfirman Kepada Musa Supaya Musa mengatakan Kepada orang-orang Israel Nah, Tuhan mengatakan Seperti ini Untuk apa? Sebenarnya Tuhan ingin Memperingatkan Kuduskanlah dirimu Karena ada yang berkata Siapa yang memberi Makan daging Nah, ini seperti apa? Mengeragukan keberadaan Tuhan Mereka gak inget Bahwa selama ini Selama dua tahun mereka di Padanggurun Mereka makan itu dari mana? Dari Tuhan kan? Mereka makan mana itu? Dari Tuhan Tentu hal ini Tidak mereka ingat Karena mereka Mereka daging Gak bersyukur ya Padahal mereka sudah bisa makan Sehari-hari Nah, karena inilah Mereka lupa Bahwa selama ini Tuhan sudah menyediakan Makanan Dan minuman Kepada masa Israel Dan buktinya Mereka makan dengan rakus Harusnya mereka makan dengan Mengucap syukur Tapi mereka juga lupa Bahwa daging ini juga Asalnya daripada Tuhan Karena itulah Tuhan murka Nah, anak-anak semua Mari kita belajar Di dalam pembelajaran hari ini Kita belajar untuk Selalu mengucap syukur Untuk apa yang sudah kita miliki Jika mungkin teman-teman Selama setahun ini Tidak bisa kemana-mana Mari kita tetap mengucap syukur Tuhan kasih kita kesehatan Karena banyak orang Di luar sana juga Dalam keadaan sakit Bukan hanya sakit corona ya Sakit-sakit yang lain Ada yang sakit perut Ada yang sakit pusing Kita masih bisa sehat Itu kita harusnya mengucap syukur Terus Kalau misalnya kita di rumah terus Gak bisa kemana-mana Kita juga bisa mengucap syukur Karena apa? Kita masih bisa Tinggal di rumah Kita masih bisa makan Sekalipun mungkin makanannya Itu-itu aja Mungkin kita mengeluh sekali Dua kali boleh lah ya Misalnya Hah bosan makan ini Yaudah lah Tapi saya mau mengucap syukur Hah bosan Gak bisa kemana-mana Yaudah lah Gak apa-apa Daripada Saya di luar Nanti kena penyakit Lebih baik di rumah Nah kita belajar Mengucap syukur Kita gak perlu Membandingkan dengan orang lain Ih dia enak ya Bisa kesana Ih dia enak ya Bisa makan Ih dia enak ya Punya ini Gak usah Apapun yang kita punya Kita bersyukur Kalau memang kita pengen Kita doa Tuh Tuhan Saya pengen sekali jalan-jalan Tuhan Semoga pandemi ini Segera berakhir Kita bersyukur Kepada Tuhan Kita mengucap syukur Untuk semua Kebaikan Tuhan Jangan sampai kita meniru Cara hidup Orang-orang Israel Puasnya All you can eat Tapi mereka gak Mencukuri Mereka makan Dengan rakus Akhirnya apa Makanan itu menjadi Kutukan Menjadi tulah Nah anak-anak semua Biarlah setiap Selama hidup kita Kita belajar Untuk mengucap syukur Mengucap syukur Untuk apa yang Tuhan beri Mengucap syukur Untuk apa yang kita miliki Bahkan mungkin Di dalam kondisi Yang tidak menyenangkan Kita tetap Bersyukur Kepada Tuhan Kita bilang Tuhan Engkau baik Saya mau belajar Bersyukur Kepada Engkau Mungkin hari ini Saya mengalami Hal yang seperti ini Tuhan Tolong aku Tolong keluarga ku Kita belajar Mengatakan dengan Ucapan syukur Dan berserah Kepada Tuhan Kalau kita bersungut-sungut Itu seperti Kita menunjukkan Ketidak Kebersyukuran kita Menunjukkan Kekurang ajaran kita Kepada Tuhan Padahal selama ini Tuhan terus Pelihara kita Seperti di dalam Ayat hafalan kita Mari kita sama-sama Dengan nyanyian ya Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Bahwasannya Selamanya Kasih Setianya Masmur 118 Ayat 29 Mari kita Belajar Untuk Mengucap syukur Daripada kita Bersungut-sungut Mari kita Bersama-sama Kita berdoa Tuhan Terima kasih Untuk firman Tuhan Untuk pembelajaran Pendidikan agama Kristen Yang kami terima Biarlah kami Belajar Untuk terus Berucap syukur Kepada Engkau Di dalam kondisi kami Apapun yang kami alami Kami mau belajar Untuk berdoa Menyerahkan Semua kepada Tuhan Baik kami Suka cita Kami duka cita Bahkan mungkin Kami saat ini Bosan ketika ada di rumah Tuhan berkati kami Dengan kesabaran Supaya kami Menanti Pandemik ini Berakhir Kami tahu Pandemik ini Ada maksud Tujuan Tuhan Dan biarlah Tuhan Berkati juga Orang tua kami Yang bekerja Mereka mencari Nafkah Tuhan berkati Karena Apa yang mereka terima Itu semua Tuhan Yang memberikan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Amin Dada semuanya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat menikmati